selamat menikmati di Honda di motor perja nah sebagian teman-teman mungkin pernah memasang sakur on off lampu di motor perja di perja mungkin sebagian teman-teman menemukan yang seperti ini ya teman-teman ya apabila dihidupkan ini sakur on off nya teman-teman nah teman-teman lihat disini indikator jarak jauhnya hidup terus walaupun sakur on off nya sudah kita off kan dia tidak mati ya teman-teman ya tetap hidup dan sakurnya ini cepat panas ya teman-teman cepat panas dan terbakar begitu kira-kira ini tetap hidup ya teman-teman posisi on posisi off tetap hidup indikator jarak jauhnya teman-teman ya sakurnya pun cepat panas dan mudah terbakar ya teman-teman nah masalahnya hanya disini teman-teman nah perhatikan disini teman-teman ya ini saklar lampu yang saat ini kita lihat ini ini diambil dari grounding ya teman-teman dari ground ya dari ground yang dari sini yang menuju kemari disini lampu nah ini tidak dari sini ya teman-teman ya kalau dari sini kita ambil ya memang sama saja lampunya memang bisa mati tapi sakurnya cepat panas dan indikator jarak jauhnya akan hidup terus ya teman-teman walaupun posisi saklar lampunya kita offhand nah ini ya teman-teman dia bukan dari grounding ya teman-teman ya jadi kita lepas ini ya nah dari mana teman-teman dari sini teman-teman perhatikan ya ini di soket yang agak besar ini yang disini dia kabel sentralnya untuk lampu itu ini ya teman-teman ya yang warna coklat ini ya yang paling pinggir nah dari sini kita ambil ya teman-teman ini tadi sudah saya putus memang akan disambung jadi saya putus saja ya teman-teman ya yang ke bawah ini yang warna coklat ini ya jadi ini kita lepas saja nah ini teman-teman kabel yang warna coklat yang paling pinggir di soket yang besar ini ya teman-teman ya jadi disini kita ambil teman-teman dari sini kita putus kita pasang saja langsung ini kabel yang dari server on off yang di atas tadi ya teman-teman ya jadi ini kita sambung langsung kesini saja ya teman-teman ya kabel yang warna coklat ya teman-teman yang paling pinggir ya ini groundnya tadi kita pasang kembali ya teman-teman ya misalnya dia nah begini teman-teman kira-kira kelihatan ya teman-teman ya nah kabel coklat ini teman-teman yang berada di paling pinggir di soket ini teman-teman dan ini dia kabelnya kita potong tadi saya sambung sudah ya teman-teman ya dari sini kita lihat ya teman-teman yang kita hidupkan ya nah teman-teman lihat mati ya teman-teman terlihat di sini kita off kan mati ya teman-teman meskipun dimnya kita mainkan indikator jarak jauhnya gak hidup ya teman-teman ya gak menyala terus ya dan di sini sakar on off nya mudah-mudahan tahan ya teman-teman kalau dari kita ambil dari kalau sudah kita ubah tadi ya teman-teman ya insya Allah tahan gak mudah panas dan indikator jarak jauhnya mati sudah paham ya teman-teman kelihatan ya yang warna coklat kabelnya ya teman-teman ya mungkin ini saja sedikit pengalaman yang yang sering terjadi lah mungkin ya kan sering saya temui yang seperti ini ya teman-teman ya mungkin teman-teman juga sering menemui yang seperti ini ya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati